Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrabbilalamin wabihina sta'ina ala umurid dunia wad-din wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du rabbis rahli saudari wa yasirli amri walul uqdatan milisani yafkahu qawli amin ya rabbal alamin bagaimana kabarnya anak-anak hari ini alhamdulillah semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat amin ya rabbal alamin anak-anak disini kita akan belajar tentang adab berteman namun sebelum kita belajar tentang adab berteman mari kita awali dengan pembacaan suratul fatihah dan juga pembacaan doa sebelum belajar terlebih dahulu agar selama belajar kita diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga diberi keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga nantinya ilmu kita akan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat amin ya rabbal alamin mari kita berdoa bersama-sama ilah adratin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alihi wa alihi wa sallam wa alihi wa ajwajihi wa dhuliyatihi wa alihi bayitihi ajma'in jai'un lillahi laluhum alfatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Yihdina shirat al-shirat al-mustakim Shirat al-ladhin an'an'ta alayhim ghayr ilmadubi alayhim wa la dhalin Amin Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma Warzuqani fahma Amin Ya rabbal alamin Baik anak-anak kita masuk pada materi kita kali ini yaitu adab berteman Kita mulai dari adab terhadap teman terlebih dahulu Anak-anak Agama islam itu tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah semata Tetapi islam itu juga mengatur antara manusia dengan manusia yang lain Nah seperti berteman ini Nah teman itu adalah orang yang tidak akan pernah terlepas dari hidup kita Anak-anak Keberadaan teman tentu tidak akan jauh dengan keberadaan kita Memiliki seorang teman yang baik itu merupakan suatu anugerah anak-anak Terlebih teman yang akan membawa kita semakin mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari itu agama islam ini mengajarkan kita untuk memilih teman yang baik untuk dunia dan juga akhirat kelak Nah berteman ini ada cara-caranya anak-anak Tidak sembarangan hanya berteman-teman saja Cara berteman yang baik itu disebut dengan adab bergaul Dengan siapa saja kamu itu harus bergaul dengan baik dan benar anak-anak Ya terutama dengan sama muslim Hendaknya selalu berdamai Dan juga menjalin pertemanan Persahabatan dan juga persatuan Nah berikut adab-adabnya anak-anak Nah adab bergaul atau berteman dengan teman yang sebaya Teman sebaya itu adalah teman yang sederajat Contohnya teman sekelas di sekolah Teman belajar atau teman bermain Nah adabnya bagaimana Antara lain adabnya Kalau bertemu harus memberi salam atau menyapa Ya Jadi itu adabnya Kemudian selalu bermuka manis dan ramah Jangan cemberut Kamu datang ke tempat bermain Sama teman-teman cemberut Ya tidak disukai sama teman-teman Kemudian selalu menepati janji Tidak boleh bohong Kemudian ikut senang atas kesenangan teman Kemudian tidak boleh memperolok-olok dan memberi gelar yang tidak baik kepada teman Ya contohnya mengolok-ngolok dipanggil nama bapaknya Atau dipanggil nama hewan Itu tidak boleh ya Nah kemudian tidak boleh bersifat iri hati dan menaruh curiga bila tidak ada bukti Dan yang terakhir adalah cepat-cepatlah meminta maaf dan memberi maaf atas segala kesalahan Itu kalau adab bergaul dengan teman sebaya Kemudian kalau adab bergaul dengan yang lebih muda bagaimana Nah orang yang lebih muda adalah semua orang yang umurnya lebih muda dari kamu anak-anak Contohnya adik kamu Atau adik kelas kamu di madrasah Atau juga teman bermain yang umurnya itu masih muda dari kamu Itu teman yang lebih muda Kemudian ada bergaul yang baik terhadap teman yang lebih muda diantaranya adalah Yang pertama menyayangi mereka seperti adiknya sendiri Kemudian membantu mereka bila mengalami kesulitan Kemudian memberi petunjuk dan membimbing mereka dengan sabar Jadi misalkan dia melakukan kesalahan Kamu bimbing dia biar dia tidak melakukan kesalahan Perlakukan dia seperti adikmu sendiri Begitu anak-anak ya Kemudian yang selanjutnya adalah berbicara dengan sopan Ya tetap meskipun kita Apa Bermain dengan teman yang lebih muda Kita juga harus berbicara dengan sopan Dan yang terakhir adalah memberikan kasih sayang Ya Seperti halnya yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW Yang artinya adalah Bukanlah termasuk umatku Orang yang tidak menyayangi kepada orang yang lebih muda Dan tidak menghargai kehormatan kepada yang lebih tua Hadis ini dirawayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi Begitu anak-anak Jadi kepada yang lebih muda Kita ini memberikan kasih sayang kepada mereka Mereka Kemudian bagaimana kalau kepada yang lebih tua Beberapa hal yang dapat diperhatikan Dalam bergaul dengan orang yang lebih tua Antara lain yang pertama Menghormati mereka dengan sepenuh hati Dan senantiasa mengikuti nasihat mereka dalam kebaikan Nah Jadi kalau Kita bergaul dengan orang yang lebih muda Maka kita menghormati Dan juga Senantiasa mengikuti Apa yang dinasihatkan oleh orang yang lebih tua tersebut Seperti itu anak-anak Kemudian yang kedua Adalah mencontoh tingkah laku mereka yang baik Dan menjadikannya suatu pelajaran Jadi kalau yang dilakukan adalah kebaikan Maka kita harus mencontoh Daripada orang yang lebih tua tersebut Atau teman kita yang lebih tua tersebut Oke seperti itu Dan menjadikannya suatu pelajaran Dan yang berikutnya Memberi salam setiap kali bertemu Dan senantiasa bertutur kata dengan lemah lembut Dan juga menjaga sopan santun kita Anak-anak Oke Nah seperti itu Kemudian yang berikutnya adalah Tidak berkata kasar pada mereka Dan menjaga perasaannya Walaupun ia berkata tidak baik Selalu menjaga perkataan kita Tidak berkata kasar Seperti itu Dan yang terakhir adalah Senantiasa mendoakan Terutama jika mereka itu adalah Orang tua atau saudara kita Seperti itu anak-anak Kita lanjutkan ke kisah pertemanan Juga persahabatan Daripada Abu Bakar As-Siddiq Dan juga Rasulullah S.A.W. Anak-anak Abu Bakar As-Siddiq Bukanlah seorang Rasul Namun keutamaan dan kebaikannya Tidak pernah habis untuk dituliskan anak-anak Beliau adalah orang yang paling kuat Keimanannya Setelah para Nabi dan para Rasul Dan beliau juga adalah orang yang paling mencintai Rasulullah S.A.W. Nah Kalian ingin tahu kisahnya? Baik kita simak Kisahnya berikut ini Anak-anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Adalah orang yang menemani Rasulullah S.A.W. Pergi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah Suatu ketika Rasulullah S.A.W. Mendapatkan izin dari Allah S.A.W. Untuk melakukan hijrah dari kota Mekah ke Madinah Kemudian Rasulullah S.A.W. Mengajak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Untuk menemani perjalanan hijrahnya Abu Bakar As-Siddiq Seketika diajak oleh Rasulullah S.A.W. Kemudian menangis anak-anak Menangis dengan rasa bahagia Menangis dengan kebahagiaan Karena Bisa menemani Rasulullah S.A.W. Untuk berhijrah Nah Abu Bakar Menangis Tapi menangisnya itu dengan rasa Senang Padahal perjalanan yang Cukup berat ketika Perjalanan Pergi hijrah anak-anak Bahkan perjalanan itu Bisa mempertarungkan nyawa daripada Abu Bakar As-Siddiq Tapi Abu Bakar As-Siddiq Menerima dengan Senang hati Bahkan Abu Bakar As-Siddiq Menerima dengan tangisan Tapi tangisan kebahagiaan Kemudian ketika perjalanan hijrah Menuju ke kota Madinah Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu Dikejar anak-anak Dikejar oleh orang-orang kafir Quraish Mereka Beliau berdua Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar As-Siddiq Dikejar oleh kafir Quraish Untuk dibunuh anak-anak Nabi Muhammad S.A.W. Kemudian Bersembunyi di Guathur anak-anak Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq Bersembunyi di Guathur Untuk menghindari daripada kejaran Yang dilakukan oleh kafir Quraish Kemudian ketika sampai di mulut gua Atau di depan gua Sayyidina Abu Bakar Berkata kepada Nabi Muhammad Demi Allah Nabi Muhammad Janganlah engkau masuk ke dalam gua ini Sampai aku yang memasukinya terlebih dahulu Intinya apa Intinya Sehabat Abu Bakar Memerintah Rasulullah Jangan masuk dulu Ya Sampai Abu Bakar melihat kondisi di dalam kuat tersebut Benar-benar aman untuk Baginda Nabi Muhammad S.A.W. S.A.W. Kalau ada sesuatu yang jelek Maka Bukanlah Bukanlah Nabi Muhammad terlebih dahulu Yang kena Melainkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Begitu mulia pertemanan Atau persahabatan beliau Abu Bakar kemudian masuk ke dalam gua tersebut Dan membersihkan apa yang ada di dalam gua tersebut Kemudian setiap lubang itu ditutupin sama Abu Bakar As-Siddiq Ditutupin dengan kain Setiap lubang itu ditutupin Hingga tersisa dua lubang anak-anak Kenapa setiap lubang itu ditutupin Karena takut ada ular di dalamnya Nanti ketika Rasulullah berada di dalam gua Rasulullah digigit oleh ular Itu tidak diinginkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Jadi semua lubang yang ada di dalam gua tersebut Ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Sehingga tersisa dua lubang yang belum tertutup Karena kainnya sudah habis Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Kemudian berinisiatif untuk menutupnya dengan kaki beliau Nah seperti itu anak-anak Kemudian setelah itu Abu Bakar Mempersilahkan Setelah dibersihkan guanya Abu Bakar Mempersilahkan Rasulullah SAW Untuk masuk ke dalam gua Nah kemudian Rasulullah pun masuk Dan Selepas masuk Setelah Setelah beberapa saat kemudian Rasulullah tertidur di dalam gua Dan tepatnya di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Kemudian ketika Rasulullah tidur beristirahat Tiba-tiba seekor hewan menggigit kaki Abu Bakar As-Siddiq Nah tadi kan ditutup oleh Dua kakinya Dua lubang itu Nah ternyata Di dalam lubang tersebut itu ada hewan anak-anak Nah hewan tersebut menggigit kaki daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menahan dirinya untuk tidak bergerak Dan berusaha untuk menahan gigitan daripada hewan tersebut Di dalam riwayat hewan tersebut adalah ular anak-anak Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berusaha sekuat tenaga untuk menahan rasa sakit tersebut Karena gigitan Nah kemudian karena tidak kuat menahan rasa sakit tersebut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Kemudian meneteskan air mata Dan air mata tersebut jatuh kepada Rasulullah SAW Dan alhasil Rasulullah SAW Terbangun dari tidurnya Kemudian Rasulullah SAW Mengobati Mengobati Kaki daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Yang terkena gigitan Ular tersebut Nah Di dalam riwayat Nabi Muhammad SAW Mengobatinya dengan ludah beliau anak-anak Dan seketika itu Sakit yang dirasakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Kemudian menjadi sembuh dan tidak sakit lagi Seperti itu Tak hanya kisah di atas anak-anak Abu Bakar As-Siddiq juga melindungi Nabi Muhammad SAW Dari tariknya matahari Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq Menceritakan hijrahnya bersama Nabi Muhammad SAW Kami berjalan siang dan malam Hingga tibalah kami di pertengahan siang Jalan yang kami lalui itu sangat sepi Tidak ada seorang pun yang lewat Aku melemparkan pandangan ke segala penjuru Apakah ada satu sisi yang dapat kami Jadikan tempat perbeduh Dan akhirnya Pandanganku terhenti pada sebuah batu besar Yang memiliki bayangan Nah kami putuskan untuk istirahat sejenak di sana Aku ratakan tanah sebagai tempat istirahat Nabi Muhammad SAW Lalu ku hamparkan sehelai jubah kulit Dan mempersilahkan beliau untuk tidur di atasnya Dan beliau pun beristirahat Kemudian setelah itu Aku melihat keadaan sekitar Apakah ada seorang yang bisa dimintai bantuan Aku pun bertemu seorang pengembala kambing Yang juga mencari tempat untuk berteduh Aku pun bertanya kepadanya Wahai anak muda Engkau budaknya siapa? Kemudian ia menjawab Ia pun menyebutkan nama tuannya Aku bertanya lagi Apakah kambing-kambingmu memiliki susu? Ia jawabnya Bisakah engkau perahkan untukku? Kemudian ia mengiakan Dan setelah itu Aku dikasih susu oleh Budak tersebut Dan akhirnya Susu tersebut Saya bawa kepada Nabi Muhammad SAW Dan pada saat itu Nabi Muhammad masih dalam keadaan tertidur Kemudian selepas Nabi Muhammad bangun Saya ngasihkan susu tersebut Dan akhirnya Beliau pun minum susu tersebut Sampai aku merasa puas melihat beliau Nabi Muhammad SAW Begitu anak-anak kisahnya Kemudian Tak hanya kisah di atas Abu Bakar As-Siddiq Juga merupakan orang yang Mengawal dan menjaga Rasulullah SAW Dalam perjalanan Hijrah beliau Diriwayatkan Al-Hakim Dalam mustadroknya Dari Umar bin Khutob Ia menceritakan Ketika Rasulullah SAW Dan Sayyidina Abu Bakar Keluar dari gua Abu Bakar Terkadang berjalan itu Berada di depan Nabi Muhammad Kadang juga berada di Belakang Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad pun Menanyakan kepada Sayyidina Abu Bakar Kenapa kamu itu Kadang berada di Depan saya Kadang berada di Belakang Kenapa wahai Abu Bakar Kemudian Sayyidina Abu Bakar Menjawab Wahai Rasulullah Kalau aku teringat Orang-orang yang mengejar kita Aku berjalan di Belakang Anda Dan kalau teringat Akan pengintaian Maka aku berjalan di Depan Anda Seperti itu anak-anak Apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini Menunjukkan Kecintaan beliau Yang begitu besar Kepada Nabi Muhammad SAW Ia tidak ingin Ada sedikitpun Yang mengancam jiwa Nabi Muhammad SAW Jika ada Mara bahaya yang menghadang Ia tidak Ridho Kalau hal itu Lebih dahulu Menimpa Nabi Muhammad SAW Masya Allah Demikianlah Kisah Sahabat Abu Bakar As-Siddiq Beserta Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW Ingin ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq Ketika Berhijrah Dari Kota Mekah Menuju Madinah Dan Sahabat Abu Bakar As-Siddiq pun Sangat mencintai Rasulullah SAW Nah Ini anak-anak Masya Allah Semoga dengan Kisah ini Kita bisa mencontoh Pertemanan antara Beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Beserta Rasulullah SAW Amin Ya Rabbal Alamin Ya mungkin Cukup ini Yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Sampai bertemu lagi Di pelajaran yang berikutnya Akhirun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih